selamat menikmati kompetensi dasar pada bab ini adalah meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama kemudian menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ada pun tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, siswa diharapkan mampu menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah dan hadis yang terkait yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah dan hadis yang terkait sebelum kita masuk ke dalam materi pengertian dari jujur marilah kita mendengarkan rendungan berikut ini sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu menghianati amanah tersebut ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia misalnya ia tidak menjalankannya dengan maksimal ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat akibat dari perilaku tersebut banyak pihak-pihak yang dirugikan kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan seperti ketika ditugasi oleh guru maka siswa tersebut tidak menyelesaikannya hal lain juga seperti melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti tidak melaksanakan sholat atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktu perilaku tidak konsisten seperti ini juga akan merugikan si pelaku ada ungkapan siapa giat pasti dapat ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu yakinlah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat buktikan kalau kalian hebat pada materi pengertian jujur jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani maka itulah yang disebut dengan dusta apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan itulah yang dinamakan bohong dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur mengapa kita harus jujur? jujur itu penting berani jujur itu hebat sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis baik dan seimbang agar tidak ada yang dicurigai dizolimi kita harus jujur jadi untuk kehidupan yang lebih baik kuncinya adalah kejujuran hal ini sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi dari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga hadis riwayat Bukhari ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal ya kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat akan tetapi agar dapat dipercaya orang maka kita harus jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau telah memberikan contoh kepada kita dan contoh ini contoh nyata pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjadi orang yang paling terpercaya beliau mendapat gelar al-amin yang artinya dapat dipercaya dari bangsa Quraish kejujuran berbuah kepercayaan sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya jujur membuat hati kita tenang sedangkan berbohong membuat hati was-was akan tetapi kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu meskipun demikian kita jangan takut dan jangan risau karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran dari pembelajaran pembelajaran maupun renungan-renungan yang telah kita dengarkan tadi dengan materi-materi yang telah ibu paparkan tadi maka bisa diambil hikmah atau manfaat dari jujur yang pertama manfaat itu adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain nah orang yang jujur maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain orang yang dipercaya berarti memang betul-betul orang yang jujur kemudian yang kedua mendapatkan banyak teman coba siapa yang tidak suka kalau mempunyai teman banyak tentu semuanya suka yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup nah dari ketiga-tiganya ini ketika kita memiliki yang ketiga-tiganya ini maka pasti hidup kita itu akan nyaman demikian tadi penjelasan-penjelasan tentang kejujuran amanah dan istiqomah oh minta maaf tentang kejujuran maka dari itu untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam berpikir maka ibu akan memberikan tugas kepada kalian silahkan kerjakan tugas berikut yang pertama jelaskan perhatian jujur yang kedua sebutkan hikmah dan manfaat dari perilaku jujur silahkan dijawab dan jawaban dikumpul hari selasa di sekolah disetorkan kepada guru bidang studi dan apabila guru bidang studi tidak ada maka boleh dititip kepada guru piket sekian dulu ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati